Halo guys kembali lagi bersama saya Di video ini dan channel ini Dimana saya ingin menyatakan Bahwasannya Ratu Adil Pantas menjadi Seorang hamba Tuhan Ratu Adil Pantas menjadi Seorang pendeta Kalian pasti udah tau ya Profesi atau Pekerjaan seorang pendeta Atau seorang hamba Tuhan Dimana Seorang hamba Tuhan atau pendeta Ini dia menghabiskan Seumur hidupnya Mengabdikan hidupnya Hanya untuk Tuhan Kepada Tuhan Dimana Menjadi seorang hamba Tuhan Itu adalah suatu Penghambaan atau suatu Perjuangan yang besar Tidak semudah Kata orang Segala sesuatunya Memang dipertaruhkan Dan ternyata Sosok Ratu Adil Dia juga cocok Menjadi seorang hamba Tuhan Atau seorang pendeta Dimana seorang pendeta Adalah Seseorang Yang diurapi Oleh Tuhan Melalui roh kudus Dia diurapi Roh kudus Dan Dia Mendapatkan Suatu Pemahaman Dan talenta Untuk menyampaikan Isi hati Tuhan Untuk menyampaikan Suara hati Tuhan Yaitu firman Tuhan Yang terkandung Di dalam Alkitab Tentu Tidak sembarangan Orang Mampu menerjemahkan Isi hati Tuhan Tidak sembarangan Orang Mampu Menerangkan Keinginan Tuhan Isi hatinya Tuhan Seperti apa Beda hanya Dengan Seseorang Yang sudah Diurapi Roh kudus Untuk menyampaikan Firman Tuhan Tentunya Selain Diurapi Oleh roh kudus Tentunya Seorang pendeta Seorang Hamba Tuhan Dia harus Benar-benar Faham Mengenai Alkitab Seorang pendeta Atau Hamba Tuhan Harus Benar-benar Tahu Betul Apa Isi hati Tuhan Yang terkandung Di dalam Alkitab Apa Saja Keinginan Tuhan Apa Saja Perintah Tuhan Apa Saja Larangan Tuhan Dia harus Benar-benar Faham Dan Ternyata Ratu Adil Di masa Muda Ratu Adil Ratu Adil 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 Seseorang Yang gemar Membaca Atau Kutub Buku Dan Salah Satu Buku Kesukaan Ratu Adil Bacaan Ratu Adil Yaitu Adalah Alkitab Dimana Ratu Adil Kesukaannya Belajar Alkitab Suka Memahami Alkitab Karena Apa Di Alkitab Kita bisa Ungkapkan Tabir Yang Tersembunyi Kita Bisa Tahu Apa Isi Hatinya Tuhan Dan Kita Bisa Dididik Dan Dipimbing Langsung Oleh Tuhan Melalui Perantaraan Kitab Suci Dimana Di dalam Alkitab Benar Memang Alkitab Adalah Buku Alkitab Berasal Dari Dua Frase Kata Yang Pertama Itu Al Yang Artinya Maha Besar Dan Kitab Yang Artinya Buku Atau Suatu Lembaran Yang Sudah Dipadukan Menjadi Satu Kesatuan Yang Biasa Kita Sebut Dengan Buku Sehingga Alkitab Adalah Suatu Buku Yang Maha Besar Suatu Kumpulan Lembaran Lembaran Yang Maha Besar Sehingga Di dalam Alkitab Sendiri Mengajarkan Hal-Hal Yang Maha Besar Di dalam Alkitab Kita Bisa Mengetahui Kebenaran Sejarah Di dalam Alkitab Kita Bisa Mengetahui Kita Bisa Mengetahui Segala Seluk Beluk Sejarah Seluk Beluk Nabi-Nabi Terdahulu Bahkan Di dalam Alkitab Kita Dibimbing Dan Diajari Menjadi Seseorang Yang Bijaksana Seseorang Yang Berhikmat Ilahi Seseorang Yang Cerdas Seseorang Yang Smart Seseorang Yang Sabar Tabah Seseorang Yang Powerful Seseorang Yang Rindu Akan Hadilah Tuhan Banyak Hal Kita Dapatkan Di dalam Alkitab Dan Banyak Hal Hanya Ada Pada Alkitab Tapi Tidak Ada Pada Yang Lain Alkitab Mengajarkan Kita Bahkan Membimbing Kita Memberitahu Kita Kata Kata Mutiara Kata Kata Yang Asing Bagi Kita Dan Di dalam Alkitab Kita Diajari Menjadi Sosok Yang Berwibawa Sosok Yang Berharga Diri Sosok Pribadi Yang Mulia Bahkan Di Alkitab Kita Dibentuk Secara Mental Secara Karakter Supaya Kita Menjadi Pribadi Yang Berkualitas Di Hadapan Tuhan Dan Skill Seorang Pendeta Bukan Hanya Tentang Alkitab Saja Seorang Pendeta Harus Mampu Menguasai Mengenai Bahasa Roh Dimana Para Manusia Di Alam Manusia Terdapat Bahasa Manusia Seperti Bahasa Arab Bahasa Indonesia Bahasa Jawa Bahasa Inggris Itu Adalah Bahasa Manusia Semua Bahasa Yang Dipergunakan Manusia Saat Bicara Itu Adalah Bahasa Manusia Sedangkan Di Alam Roh Ada Suatu Bahasa Yang Dipergunakan Oleh Bangsa Roh Untuk Bicara Untuk Berinteraksi Sesama Roh Mereka Murni Menggunakan Bahasa Roh Maka Seorang Pendeta Harus Mampu Juga Berbahasa Roh Jadi Seorang Pendeta Bisa Berinteraksi Dengan Roh Yang Ada Di Dalam Setiap Manusia Sehingga Apa Pendeta Harus Benar-benar Mumpuni Bahkan Ratu Adil Juga Mampu Kuasai Bahasa Roh Padahal Tidak Semua Orang Mampu Berbahasa Roh Walaupun Banyak Yang Bisa Bahasa Roh Tapi Tidak Semua Orang Bisa Bahasa Roh Bahkan Bahkan Seorang Pendeta Dia Harus Memiliki Karakter Yang Baik Dan Terpuji Begitu Pula Halnya Dengan Ratu Adil Karakter Ratu Adil Baik Dan Terpuji Ratu Adil Memang Sudah Benar-benar Mumpuni Menjadi Seorang Pendeta Dimana Ratu Adil Ini Selama Hidupnya Dia Terus Menderita Tapi Walaupun Dia Menderita Pun Dia Selalu Luangkan Waktu Untuk Membaca Alkitab Mengetahui Isi hati Tuhan Bahkan Dia Rindu Akan Hadilah Tuhan Sekian Informasi Kali Ini Dimana Ratu Adil Cocok Jadi Seorang Pendeta Bagaimana Menurut Anda Apakah Anda Setuju Atau Tidak Dengan Pendapat Saya Berikan Komentar Anda Di kolom Komentar Sebanyak Banyaknya Dan Jangan Lupa Untuk Selalu Like Dan Subscribe Channel Ini Terima Kasih Kalau Sudah Mau Tonton Video Ini Terima Terima kasih.